Salah satu jenis penyakit yang sering ditanyakan oleh sobat peternak semua soal penyakit benjol pada ternak babi. Mulai dari benjolan kecil hingga benjolan besar. Ini contohnya, sobat peternak. Babi muda ini, babi stater, eh maaf, babi grower. Berusia 3 bulan. Dia sekarang sedang menderita penyakit benjol cukup besar, sebesar, ya sekitar seperti ini. Agak menggantung. Mari kita saksikan bersama seperti apa model penyakitnya. Sangat jelas. Benjol besar menggantung. Terletak di paha bagian depan bagian talah. Paha depan bagian dalam. Mengapa terjadi benjolan seperti ini, sobat peternak? Kami perlu sampaikan. Ada beberapa macam yang menyebabkan sekor babi bisa menderita benjolan. Yang pertama, babi tersebut menderita sekadies atau kudis. Kudis ganas. Akhirnya bisa menimbulkan benjolan pada tubuh daripada ternak babi tersebut. Yang berikut, benjolan juga bisa terjadi akibat daripada penyuntikan yang tidak sesuai atau salah pada saat kita melakukan penyuntikan terhadap ternak babi. Yang berikut lagi, benjolan bisa juga terjadi seperti yang sekarang sedang dialami oleh babi ini. Timbunnya benjolan ini, sobat peternak, merupakan dampak lanjutan daripada penyakit stroke, penyakit eris pelas, penyakit babi kejang-kejang. Ketika babi ini berusia satu bulan menderita penyakit eris pelas, penyakit stroke, penyakit kejang-kejang. Jumlahnya ada belasan ekor pada saat itu satu atau dua bulan lalu. Ada beberapa ekor yang mengalami kematian. Yang lainnya sembuh termasuk yang ini. Ada beberapa ekor di sebelahnya. Yang ini juga sembuh, tetapi ketika dia sembuh, ternyata terjadi benjolan. Benjolan ada dua tempat. Yang pertama di bagian telinga. Kita perhatikan, masih ada bekas. Bekas benjolan sekarang sudah menghampis kondisinya seperti ini. Sisa sekarang benjolan yang ada di paha bagian dalam. penyakit eris atau penyakit kejang-kejang cukup ganas. Tapi, kalau kita melakukan perawatan intensif, ternyata bisa sembuh juga. Hanya dampaknya ketika babi sembuh, ada beberapa babi yang itu timbul terjadinya benjolan. terjadinya dan